bismillah bunda mau icip dulu, bunda tuh sukanya ini ya bismillah bunda icip dulu karena ini buatan sendiri ya sobat di rumah jadi gak ada rasa pahit-pahitnya pure murni gula tentu lebih kalau misalnya anak-anak mau nyemilin aja gak masalah karena ini emang enak banget bunda aja juga masih suka nyemilin suka deh enak banget Assalamualaikum sobat di rumah tentu kita tidak asing ya dengan yang namanya sukade sukade ini warnanya disamping menarik rasanya juga manis-manis kecut enak banget ini bisa untuk divariasikan berbagai macam makanan nah makanya kali ini bunda ingin membuat sukade sendiri yuk langsung disimak bagaimana cara bunda membuatnya pertama bunda akan kupas dulu satu buah ini pepaya muda masih agak ada apa namanya getahnya setelah bunda kupas semua bunda akan belah seperti ini kita hilangkan isinya jadi bisa dipotong-potong dulu alhamdulillah ini sudah bersih semua sekarang bunda mau potong-potong seperti di rumah kalau bikin sukade itu bunda sukanya yang kecil-kecil ya jadi nanti kalau kita buat untuk campuran roti itu nanti tidak gampang turun ke bawah jadi bunda mau potong-potong begini dulu tipis-tipis aja seperti ini kemudian dibentuk jadi kotak-kotak seperti ini ya sobat di rumah ini belum bunda cuci dulu nanti nyuciknya kalau kita udah kita potong-potong aja tidak masalah nah bunda suka yang kecil-kecil karena nanti kalau dibuat untuk roti itu warnanya bisa cantik nyebar enggak enggak turun enggak turun ke bawah adonan kira-kira segini ya sobat di rumah alhamdulillah sobat di rumah ini sudah bunda potong-potong dan ini tentunya sudah bunda cuci sekarang bunda mau rendam dulu dengan air yang bunda kasih kapur sirih ini airnya kurang lebih 1,5 liter bunda kasih kapur sirihnya sejumput bunda aduk dulu biar mencampur sekarang bunda akan masukkan bunda rendam kurang lebih 1 jam alhamdulillah ini setelah bunda rendam kurang lebih 2 jam ini sekarang bunda mau cuci jangan lupa sobat di rumah untuk mencucinya harus benar-benar bersih jadi kurang lebih mungkin nanti sampai 5 kali pencucian alhamdulillah sudah mendidih ini sekarang bunda masukkan setelah bunda cuci bersih banget tadi ya Bismillah bunda masukkan tidak usah ditunggu sampai mendidih cukup dia berubah warna maksudnya berubah agak bening sedikit begitu ini apa pepaya mudanya Bismillah ini belum mendidih cuma warnanya sudah berubah jadi agak bening bunda matikan kemudian kita saring lagi sobat di rumah ini sekarang bunda masukkan gula pasir kurang lebih 250 gram nah bunda nyalakan bunda tambahkan airnya kurang lebih 100 ml air disini bunda akan tambahkan vanili ini pakai vanili yang cair kemudian akan bunda aduk terlebih dahulu sampai gulanya larut terlebih dahulu alhamdulillah ini gulanya sudah larut sekarang bunda masukkan jadi pepaya mentahnya yang sudah direbus sebentar tadi kita aduk terus sampai gulanya meresap alhamdulillah ini sudah mulai agak kering apa istilahnya air gulanya sudah asap tapi ini masih tetap bunda panaskan sampai nanti benar-benar asap alhamdulillah sobat di rumah ini sudah asap bunda matikan kalau bunda bagi sobat di rumah terserah kalau mau diwarnai dengan 4 warna boleh 3 warna boleh suka-suka aja ini sengaja bunda bagi 3 alhamdulillah sobat di rumah ini ternyata bunda jadinya banyak jadi bunda jadikan 4 aja sekarang tinggal akan bunda warnai dulu nah ini pertama bunda kasih warna kuning terlebih dahulu ini yang kedua bunda mau kasih warna orange tapi orange-nya bunda gak punya jadi bunda kuning bunda tambahkan merah sedikit aja kemudian ini bunda kasih warna merah yang satunya bunda kasih warna hijau alhamdulillah sobat di rumah kalau sudah seperti ini ini bunda diamkan dulu bunda tunggu sampai dingin terlebih dahulu alhamdulillah ya warnanya cantik-cantik alhamdulillah sobat di rumah ini setelah bunda angin-anginkan semalam ini alhamdulillah sudah cukup kering juga tapi kalau sobat di rumah misalnya kok kurang mantep ya bunda boleh dijemur dijemur sebentar itu gak apa-apa jadi istilahnya menambah awet dari ini sukadenya ini kalau langsung dipakai tidak masalah tapi kalau memang untuk pemakaian lama karena kita tidak pakai pengawat sama sekali bisa dijemur di bawah sinar matahari alhamdulillah sukade dari pepaya mengkal ala dapur bunda kesya sudah siap terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar bunda tetap semangat untuk berbagi selamat menikmati